Kita juga harus melihat ke belakang Mas Gibran, kenapa? Karena ketika kemarin konfliknya memanas, justru nilai tukar dolar Amerika Serikat di XY itu justru turun. Karena ternyata investor itu lebih memilih untuk masuk ke mata, meskipun mata uang itu adalah satu instrumen yang safe haven, tetapi investor itu saat kemarin konflik Iran dan Amerika pecah, mereka menghindari, mereka lebih ingin masuk ke dalam mata uang yen dan Swiss franc. Kenapa? Karena kedua mata uang ini pertama karena memang safe haven instrument, safe haven, mata uang yang safe haven di antara mata uang dunia yang lain itu utamanya adalah yen. Dan kemudian Swiss franc itu nomor tiga atau nomor empat. Tetapi karena konflik ini berpusat di Amerika Serikat, sehingga ada juga keengganan dari mereka, dari pelaku pasar global untuk masuk ke dolarnya. Sehingga mereka memilih, yaudah gue cari safe haven, mata uang safe haven yang lain, seperti tadi yen dan Swiss franc. Dan penguatan dua ini mempengaruhi indeks dolar atau dolar indeks yang berasal dari perbandingan antara dolar terhadap enam mata uang lain. Nah, dua di antaranya menguat cukup kencang, sehingga kemarin dolarnya naik. Nah, apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi sekarang adalah rupiahnya itu justru kemarin itu ada stabil sejak awal tahun, meskipun sudah dihajar dari sisi konflik Amerika dengan Iran. Tetapi dia lebih ke stabil, masih di 13.9. Ya, bahkan hari ini menguat sampai 13.860. Dan itu menunjukkan bahwa terhadap dolar, ketika dolarnya kemarin, koreksinya cukup dalam meskipun hari ini sudah agak rebound. Tetapi koreksi yang terjadi di dolar kemarin-kemarin itu juga dimanfaatkan atau terefleksi dari penguatan rupiahnya. Belum lagi kalau dari sisi rupiah juga dipengaruhi oleh inflow yang terjadi di, tadi Mas Gibran juga bilang bahwa ini ada kaitan nggak dengan instrumen lain? Ada kaitannya yaitu dengan surat utang negara. Karena minimal sejak awal tahun sampai tanggal 6 Januari yang saya catat baru semalam, itu sudah ada inflow ke pasar sekitar 2,31 triliun. Itu sentimen pertama dari rupiahnya. Kedua, yang membuat investor asing masuk sampai 2,31 triliun dan menguatkan nilai tukar rupiah karena ada pembelian rupiah di sana ketika mereka masuk dari luar negeri, itu adalah masih menariknya surat utang negara yang tercermin dari hasil lelang pada selasa kemarin. Jadi di dalam lelang itu, pemerintah berhasil menerbitkan 20 triliun dengan nilai permintaan yang mencapai 81 triliun. 81, it's quite big. Kenapa? Karena dia di atas average lelang 2019 yang hanya 49,5 triliun dan di atas 2018-nya average-nya itu hanya 41,6 triliun. Jadi 81 almost twice than the average 2019-nya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.